bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel bang hp channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini bang hp ingin mereview satu unit lagi dari brand apple ini bang hp perdana juga nih ya Alhamdulillah hari ini ini banyak perdana nya untuk review unit yang baru bang hp terima ya tadi ada A73 dan sekarang ini ya ini adalah iPhone 13 mini 128 GB resmi ibox teman-teman kelengkapannya fullset ori seperti ini nanti kita lihat ya ibox ini PAA dan bang hp info juga untuk yang resmi itu ada dua ya ibox dan digimap jadi dari PAA kodenya itu dan IDA ya untuk unit ini eh B hanya berapa tutupnya gimana bang hp info nanti harganya bang hp info dulu ya 10,5 aja teman-teman 10 juta 500 udah dapet iPhone 13 mini yang kameranya ini double bobaknya gede saling diagonal gini waduh mantep ya jadi beda dengan yang lain ini untuk seri 13 ini dia udah banyak pembaruan lah ya iosnya pun udah update sampai 15.5 ya kalau nggak salah nanti kita lihat lagi ukuran layarnya ini mini ya namanya juga mini jadi inget sama handphone apa ya bang apa ya Sony Z3 compact kayaknya ya nggak nyampe sejengkal tangan bang hp ukuran layar 5,4 inci ya jadi ini buat temen-temen yang senangnya kecil atau mungkin buat wanita ya ini salah satu cocok ya biar kecil tapi orang kalau udah ngeliat gini ini bukan casing ya joss jadi bener-bener iphone iphone lagi bahasanya iphone ya gitu ya mohon maaf nih kalau ada yang denger iphone kok gitu ya pokoknya bahasanya gitu ya kadang bang hp namanya bahasa Indonesia nya juga suka ke tahu apa kemana lah nggak tahu ya pesunda pokoknya begitu ya kita bahas Indonesia lah mudah-mudahan dimengerti lanjut kita cek bagian fisiknya ini terlebih dahulu temen-temen ini insyaallah cakep lah ya unitnya aja baru rilis ya tahun ini ya jadi ini emang garansinya juga eh tahun ini apa tahun lalu ya rilisnya tahun lalu ya lupa tahun lalu kalau selesai ini sampai Desember soalnya garansinya ya jadi masih aktif mulus lah temen-temen bisa dilihat disini gambar Apple nya ya nggak ada pecah letak lecet juga insyaallah nggak ada temen-temen cakep Hai untuk bodinya sendiri dia bahannya apa ya tadi banget saya baca tuh di artikel ya hmm desain kokoh dengan keramik silt tuh ramik chipset chipnya bukan chipset chip chip ya A15 bionic performa secepat kilat katanya gitu flashnya ini nih bobaknya dua ya mantep mulus ya di bagian bawah juga gini khasnya nih begini ya pon 13 kotak casannya disini lubang speaker walaupun speaker kelihatannya kecil begini tapi Bang HP denger suaranya ternyata wih lebih kencang ini ya ketimbang apa ya tadi Samsung ini kalau nggak salah ya 73 ya Pak ini kencang kecil-kecil juga Bang HP juga bingung speaker nya dari mana dia keluarnya ya sekenceng nih sudut pertama muluslah ada langsung mulus cepet aja tombol power sini Hai sudut kedua juga mulus misi cepet ya karena emang bodinya kecil jadi enggak panjang beda sama tab-tab lama bisa 15 menit mudah-mudahan cepet cuman bedanya nanti dia pengecekan didalamannya tidak terusnya gitu lama ini profil heningnya sih bagus ya tuh terasa ya geter terbang petra sekitar ini tombol power sama masih terpisah eh power maaf volume up and down nya nah disini sim cardnya ya seperti itu Aduh bentar ya jadi mulus untuk sekeliling layarnya ini udah terpasang anti-gores ya teman-teman tiga rasa model temper jadi emang kebanyakan iPhone pasangnya temper ya dan soalnya aman enggak mudah-mudahan muluslah aman lah Insya Allah ya teman tinggal pakai aja ada tegoresnya kamera selfie-nya dia agak ke pinggir ya di sini ada earpiece ya buat dengerin telepon suara telepon ini enggak ada fingerprint adanya face ID jadi kita tinggal bangunin gini ada gambar gembok ya langsung kebuka bener-bener responsif sih kalau iPhone emang enggak main-main untuk otaknya dia istilahnya enggak ada ngelag ya bingung juga emang kayak gitu emailnya ini teman-teman yang berminat 5354 image satunya ya kita cocokin coba sama dusnya ini masih nempel ya jadi bang HP enggak copotin sayang kelihatannya disini ya dibawah sini 5354 disini tulisannya PAA iPhone 13 mini Blue 128 jadi ini resmi ibox ya ya itu ini masih ada kalau gini biasanya kartu garansi ya betul kartu garansinya ini udah ya ini udah terus kita lihat nanti hardware belakangannya kita about phone-nya dulu ini jadi biar teman-teman bisa lihat iPhone 15.5 ya jadi ini perangkat lunak udah paling update udah bang HP test paling update ini ya kalau misalnya di seri Hai perangkat lunak keberapa yang salah ke 12-14 sumpah kalau memang dia ada part gantian dia muncul di sini part tidak dikenali gitu ya ini solo ori dan tritusnya pun hijau 100% iPhone 13 mini PAA ya ini kodenya teman-teman kalau mau di ingetin buat ngecek garansi ya udah banget cek juga sih ya di coverage.com nanti kita lihat nih 919128 GB ini untuk kapasitasnya ya ini tadi itu mana dia terus baterai kesehatan baterai ini tinggi di 98% ya jadi ori 98% ataupun gini ori 85% dibandingkan dengan kw 100% teman-teman bisa bedain sendiri atau komen boleh pilih mana 85 ori atau 100 kw istilahnya ya ini kalau ini sih ori ya 98 ori dan masih awet apalagi ya jadi PSA ini udah dites ya aman jadi itu tadi kesehatan baterai udah sekarang truton kalau mau dicek bales ini trutonnya juga nyala ya si aman ori terangin dikit ya apalagi center ya gini-gini sih enggak usah lah ya Insya Allah untuk suara temen-temen nih mumpung bahwa lagi ada kita tes suaranya dulu ya speaker lah ini kemana dia kita masuk ke sini deh tuh ini volume kita naikin paling kenceng ini ya nih ini ya speaker ya sebelah kanan nih lubangnya sih empat dan di atas juga ada speaker ya jadi atas bawah nih ini bakal tutup yang bawah yang atas memang lebih pelan dibanding bawah karena buat stereo ya ini banget tutup coba kenceng ya seperti itu dengeran ya kenceng banget ini suaranya mantep terus untuk nasegaransinya yang tadi Bang Ape udah info ya 919 ya udah Bang Ape copy ya tadi sebelumnya Hai sampai 21 Desember 2022 ini masih panjang temen-temen terus apalagi kalau mau nanya misalnya Bang ada penyakit layar ga insya Allah ini enggak ya layarnya sendiri untuk iPhone beda dengan Super AMOLED di apa namanya Android ya terutama Samsung gitu ya yang terkenal walaupun bukan Samsung aja yang pakai AMOLED ya eh ini dia layarnya Super Retina X XDR XDR gitu bahasanya kayak gitu ya jadi retina ya Super Retina lah bahasanya ini salah tuh temen-temen sih bagus enggak ada penyakit layar ya misalnya bercak atau white spot dan jadi masih bersih putih ya putih tuh man kalau kelihatan dari sini tempered glass-nya ini kelihatan agak gelap ya tuh jadi kayak mungkin anti spy atau apa ya lumayan jadi kalau lagi ini temen dari samping kanan kiri enggak bisa chatting atau apa stalking atau apa ngintip lah bahasa Indonesia ngintip ya noe dulu kalau asal dan tegore samanya anti spy kalau sekarang enggak tahu apa namanya tuh ya jadi agak gelap kelihatannya kalau dari samping kalau dari sini enggak bersih kok tenang ya eh itu tadi udah teman-teman layar terus apalagi banget suka lupa nih kalau iPhone touchscreen screen touchscreen boleh tetes dulu ini tegaser-geser ya touchscreen dari sini 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 pinggir-pinggir dulu deh boleh ya pinggir-pinggir udah oke baru kita tengah-tengah kita putar-putar gini nih jadi aman ya teman-teman balik lagi kemana tadi sinilah kurang lebih ya seperti itu layar suara kamera kalau kamera emang dari iPhone ini temen-temen udah banyaklah yang mengakui ya apalagi kalau udah di upload ke sosmed ya jadi yang biasa sua foto buat upload di Instagram yang lain-lain status WhatsApp itu enggak pecah ya ini kamera white dan tarik kamera biasa zoomnya dia maksimal di lima kali teman-teman yang warnanya emang natural banget kalau iPhone ya enggak seperti kalau Android dari beberapa brand biasanya warnanya tuh pekat banget jadi emang selera waduh lagi-lagi ikan hiu nih ya kan hiu nih jadi model jadi ini teman-teman untuk oh ada modelnya di sini nih jadi untuk kamera bening ya ini nggak ada penyakit kamera oke jalan nih ya ini tadi yang zoomnya ya kameranya udah ngapain ya ini tadi maksimal zoomnya white nya bening ah cakep lah ini kalau videonya semutlah teman-teman ya karena udah kamera ganda dia di kita mau pakai yang berapa dia ada di HD 30 60fps serta di 4k ya waduh serem ini cuman memakan internal banyak kayaknya ada 24 3060 di 4k ada tiga macam ya kita sendiri aja deh ya untuk kamera malamnya juga banget takjub ya biasanya banget kalau di Android itu ada mode malam kalau ini banget asal jepret-jepret aja ya spread gitu dan ternyata kok kamera malamnya bisa terang bingung ini malam-malam teman-teman ya malam-malam hasilnya terang tuh kalau ini mode apa ya lupa salah mode white nya ya agak gelap memang tapi kalau yang biasanya malah terang ini bahwa petes di videonya tuh 20 fps di HD mode malam enggak ada tau-tau terang aja tuh ya videonya agak main mahal ini Zoom tiga kali tepat terang wah pengguna sudah iPhone juara kamera udah mode white nya Oh kalau mode white agak gelap ya kalau normal terang ini langsung terang aja udah itu aja sih teman-teman jadi untuk triutusnya boleh kita cek sekarang di about phone dulu kita samain dengan tadi ya taruh HP buka handphone yang udah Bang HP kirim di telegram Bang HP ya via laptop jadi teman-teman bisa lihat di sini ya HP 13mini kita taruh sini dulu tadi udah di hapalin ya yang lainnya blue ya kayak kayak gini warnanya blue terus share number ya tes 919 testing skor 100% baterai level 98% ini hasilnya normal enggak ada masalah seperti itu teman-teman ya nih Bang HP ambil di tanggal ini ini ya report datenya 11 Juni 2022 jadi emang ini real ya pakai laptop tuh enggak di edit-edit lah Bang HP enggak suka bohong-boongin ya kalau emang adanya gitu ada gitu eh apalagi ya eh aduh Bang HP lupa nih pokoknya geter ini ya profil heningnya suara tadi garansi terus PS ID kita cek Insya Allah ya ini normal cakep terus dapetnya padus nah isinya juga Bang HP lihat di sini teman-teman masih ada stiker Apple biasanya itu suka ada yang buat koleksi lah entah apa walaupun Bang HP sebenarnya stiker buat apa yang penting unitnya ya handphonenya kalau beli dapat stiker tapi enggak dapet unit kan ya ini Insya Allah kalau kayak begini kabelnya kabelnya oli ori ya walaupun agak ya nggak kotor-kotor dikit wajar biasa kalau putih memang seperti itu dan ini dia kalau SIM SIM injektor enggak ada ya memang dapatnya gini enggak ada ya tapi itu gampang lah bisa dipakai diagonal clip atau yang punya di rumah ya ini buku-bukunya dan tuh masih di stiker Applenya Bang HP kasih-kasih aja ya kayak gini teman-teman yang bisa Bang HP review dari iPhone 13 mini resmi i-box 128 GB ya mananya blue seolah murmer ya ada yang cari iPhone dengan spek kameranya bener-bener joss ya di sini 10,5 saya transaksinya udah Bang HP tulis di kolom deskripsi WhatsAppnya di sini itu aja teman-teman ya jumpa lagi di video selanjutnya kalau ada yang cari Android boleh ada beberapa unit yang Bang HP juga ada belum review mungkin ada yang udah bisa dilihat di video-video sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah